Halo teman-teman selamat datang kembali di Kampus IT baik teman-teman untuk video kali ini kita akan mencoba membuat full stack ya jadi nanti kita akan membuat sisi back end atau biasa yang disebut dengan separate side dan juga sisi front end yang disebut dengan client side ya nah untuk yang kita kembangkan nanti appsnya adalah jadi kita di sisi back end kita nanti hanya akan membuat layanan saja jadi tidak ada interface ya kita hanya membuat layanan untuk pencarian data jadi nanti kita akan menggunakan apa namanya arsitektur trace API ya yang mana implementasinya nanti dalam bentuk trace pool API nah teman-teman jadi agendanya seperti itu kurang lebih jadi singkat saja sisi back end nanti kita akan coba membuat layanan pencarian datanya kemudian untuk datanya mungkin kita coba data news ya atau data berita nah untuk sisi front endnya nanti baru kita buat interface-nya ya jadi sisi front end ini nanti akan mengkonsumsi ataupun menggunakan trace API ataupun trace pool API yang sudah kita kembangkan di back endnya oke jadi untuk agenda video ini seperti itu nah untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk saja ke tutorialnya oke jadi ada beberapa yang teman-teman perlu persiapkan disini nantinya yang pertama adalah mungkin kita perlu memperhatikan versi karena saya tidak menggunakan versi terbaru ya disini jadi saya menggunakan versi lama disini untuk larvelnya saya menggunakan versi 6 nantinya ya nah ini sudah versi 10 kemudian 10X ya jadi ini adalah versi yang paling baru seperti itu nah nanti saya akan menggunakan versi 6 ya seperti biasa saya akan menggunakan yang versi 6 yang versi 6 yang stabil ya oke kemudian untuk bisa menggunakan versi 6 ini sudah pasti nanti kebutuhannya beda mungkin ya jadi yang pertama mungkin teman-teman nanti bisa menyesuaikan yang pertama nanti teman-teman mungkin bisa menggunakan exam pipi yang disini exam pipi 745 ya oke exam pipinya adalah versi 74.5 kemudian untuk versi oke ini dia ya untuk versi PHP nya itu adalah versi 745 juga ya disini ya oke jadi kalau teman-teman nanti melakukan pencarian di google misalkan oke exam pipinya nah ini dia kita nanti langsung masuk saja ke sebentar ke bagian downloadnya ya kita masuk ke bagian download kemudian nanti untuk yang windows pilih yang merd download ya kayaknya ini oke ya betul kita masuk ke merd download nah disini untuk yang pilih yang windows ya kalau misalkan teman-teman menggunakan sistem operasi windows pilih windows oke kita masuk dulu ke windows kemudian nanti pilih yang versi 74 ya jadi ada 74 nah teman-teman juga bisa menggunakan yang 73 ya mau 73 juga boleh nah yang ini 733 oke nah ini juga tidak masalah nanti install yang versi installernya ya jadi tidak usah memilih yang portable jadi ada dua ya seperti ini ada yang portable ada installer nah pilih yang installer nanti ya oke jadi di install saja di download dulu kemudian nanti bisa langsung di install seperti biasa ya oke jadi seperti itu untuk kebutuhannya nah selain exam pipi dan versi PHP nya tentunya nanti kita juga akan menggunakan komposer ya nah untuk komposer disini saya menggunakan versi yang lawas masih yaitu 237 di saat ini itu mungkin sudah lebih tinggi ya jadi mungkin sudah tidak 237 lagi nah kalau misalkan teman-teman belum menggunakan komposer yang versi ini teman-teman bisa saja download komposer yang versi paling baru kemudian setelah menginstall versi yang paling baru nanti teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini untuk downgrade ya komposer kemudian disini kita langsung ke soft update soft update kemudian versi yang ingin kita tuju ya 237 nah ini dia sesuai 237 oke jadi komposer soft update yang ini oke kemudian ini adalah versinya nah ini teman-teman langsung enter saja oke jadi nah ini karena saya sudah menggunakan versi yang sesuai dengan ini jadi dia tidak akan biasanya disini ada pertanyaan ya apakah kita mau lanjut ke downgrade gitu kalian bisa pilih Y atau menekan tombol huruf Y pada keyboard ya nanti setelah ditekan nanti bisa langsung di enter saja oke nanti setelah di enter nanti kalian bisa cek lagi untuk versinya oke jadi di cek lagi ya versinya ya setelah kalian downgrade kalian cek lagi versinya apakah sudah berubah atau belum oke seperti itu nah itu untuk komposernya ya teman-teman jadi yang perlu diperhatikan nanti adalah sisi XMPP-nya ya kemudian PHP-nya ya jadi biasanya PHP ini bawaan dari XMPP-nya kemudian yang terakhir adalah komposernya jadi itu adalah versi yang saya gunakan supaya nanti teman-teman bisa menyesuaikan seperti itu oke kita lanjut ke bagian berikutnya nah disini saya menggunakan terminal ya jadi disini saya downloadnya menggunakan komposer nantinya oke jadi kita masuk dulu ke pad disini saya menempatkan proyek Laravelnya itu di desktop supaya lebih mudah mungkin untuk ditemukan nantinya oke seperti ini oke di desktop ya kemudian kita langsung masuk saja ke dokumentasi Laravelnya ya masuk dokumentasi Laravelnya get start kemudian kita downgrade untuk versinya tadi nah kita downgrade ke versi 6 ya nah ini teman-teman nanti bisa cari untuk proses instalasi dengan menggunakan komposer ya disini nah ini dia oke dengan menggunakan komposer kita bisa menggunakan perintah seperti ini tinggal kita copy saja dan kita paste disini ya kita paste oke kemudian proyeknya kita ubah namanya yang tadinya blog ya kita ubah namanya menjadi web app nah seperti ini oke kalau sudah kita enter saja nah ini nanti proses instalasinya tergantung dengan kecepatan internet juga kalau misalkan nanti ada kendala ketika melakukan instalasi kemungkinan besar itu ada kendala di bagian ini ya versi PSP-nya ataupun mungkin versi komposernya seperti itu oke kita sudah berhasil ya ini kalau teman-teman perhatikan disini kita sudah punya satu buah proyek yang sudah kita create tadi dengan menggunakan komposer nah sekarang saya masuk dulu ke dalam proyek yang kita buat ya kalau saya buka kalau saya masuk kita ls kalau di Windows itu nanti bisa menggunakan dir ya nah disini ada satu buah proyek ya nah ini dia web app ya atau satu buah directory atau folder kita masuk dulu ke dalam web app-nya saya langsung CD aja kemudian masuk ke web app seperti ini nah ini saya sudah masuk ya disini sudah masuk ke web app-nya kemudian kita langsung code aja kita buka proyek kita ke Visual Studio Code-nya ya oke seperti ini kita close dulu ini adalah proyek yang sebelumnya oke disini ini adalah strukturnya teman-teman hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mungkin kita perlu membuat database-nya dulu ya teman-teman bisa memanfaatkan apa namanya PHP My Admin ini dashboard yang ada di PHP My Admin nah disini teman-teman bisa langsung create saja database-nya jadi teman-teman hanya perlu membuat database-nya ya misalkan disini saya buat database-nya misalkan DB Campus IT misalkan nah seperti ini DB Campus IT kita create oke udah jadi ya jadi kita hanya perlu membuat database-nya saja tabelnya kita skip dulu ya teman-teman karena untuk membuat tabelnya nanti kita memanfaatkan yang namanya migration ya yang ada di Laravel seperti itu oke setelah kita berhasil membuat database nanti teman-teman bisa langsung masuk ke bagian config-nya ya disini atau kita masuk ke .env-nya saja disini .env teman-teman pilih bagian DB database yang disini sebelumnya Laravel kita ubah sesuai dengan nama database yang barusan kita buat ya jadi disini namanya adalah DB Campus IT nah seperti ini kita save jangan lupa di save ya oke kalau sudah di save kita close lagi nah jadi untuk di bagian env-nya cuma itu saja kita hanya perlu menambahkan bagian nama database-nya saja ya seperti itu nah kemudian kita masuk ke bagian berikutnya jadi tadi kita kan sudah buat database tapi tidak dengan tabelnya ya tabel di database-nya nah disini kita akan membuat database dengan menggunakan migration ya teman-teman nah teman-teman bisa masuk ke Laravelnya dulu teman-teman nanti bisa buka ke bagian database ya menu database kemudian pilih yang migration oke pastikan teman-teman disini menggunakan versi yang 6 ya oke jadi untuk membuat migration teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini kita copy saja ya kemudian nanti kita paste di terminal PS code kita ya jadi tidak perlu di terminal ini lagi ya oke kita buka terminal di PS code-nya new terminal ya nah disini pastikan nah pastikan teman-teman sudah masuk ke dalam project-nya ya nah ini adalah project-nya web app oke kalau belum silahkan masuk dulu dengan menggunakan perintah CD tadi ya oke kita paste saja disini untuk perintah migration-nya kemudian nah ini untuk penamaan file-nya nanti ya jadi disini karena kita mau buat berita jadi mungkin saya buat berita atau news gitu aja nah seperti ini oke jadi create news table ya jadi ini adalah nama filenya nanti ya oke untuk nama tabelnya nanti adalah news kita akan cek di bagian database-nya disini nah kita cek ke bagian migration ya nah disini kita sudah punya default default untuk filenya ada 3 kita coba jalankan perintah ini kita enter saja ya oke jadi sudah bertambah satu ya ini ya dia create news table nah ini dia oke kita buka file yang barusan kita buat ya disini create news table ini ya nah ini dia apa namanya file migration-nya kita buka oke pastikan yang kita buka adalah apa namanya file yang barusan kita buat ya teman-teman karena disini ada 3 default-nya jangan sampai nanti teman-teman salah buka oke seperti itu nah jadi disini kita tujuannya adalah ingin membuat tabel ya nah tabel itu kan ada strukturnya nah disini kita bisa membuat struktur tabelnya yang pertama default-nya itu ada ID sama timestamp ya jadi ID itu untuk ID-nya jadi nanti auto-increment kemudian timestamp itu untuk waktunya create dan update-nya ya oke jadi disini sudah ada 3 tabel ya 3 atribut ada 3 atribut ya nanti kita tinggal perlu menambahkan 2 saja jadi keperluannya itu kalau saya itu cuma 2 saja jadi nanti kita hanya perlu menambahkan tabel untuk judul untuk judul itu mungkin kita nanti bisa menggunakan string ya nah seperti ini judul untuk panjangnya mungkin kita set 50 untuk panjang judul beritanya nanti ya kemudian yang berikutnya kita perlu kontennya ya isiannya jadi isiannya itu nanti menggunakan text kemudian namanya kita buat apa ya isi berita atau narasi saja ya nah seperti ini narasi oke jadi kalau untuk tipe text itu tidak ada panjangnya ya jadi kalau misalkan disini kita tambahkan panjang datanya mungkin akan berlaku salah saya coba dulu mungkin nah ini tidak bisa ya jadi untuk yang text itu tidak ada panjang datanya oke jadi kita hanya perlu menambahkan 2 atribut saja ya teman-teman yaitu judul dan narasinya atau isi beritanya ya atau kontennya itu nanti oke seperti itu nah kalau sudah untuk nama tabelnya nanti adalah news ya jadi nanti disini dia akan men-generate atributnya sebanyak 5 ya karena timestamp ini akan di-generate sebanyak 2 atribut seperti itu oke kita masuk ke terminal dulu kita clear dulu ya oke kita langsung buat perintah oke bukan buat ya kita copy aja perintahnya jadi perintah untuk melakukan migration itu sudah ada disini ya nah ini dia php artisan migrate ya oke kita copy ya kita copy kita paste disini kita paste nah disini kalau saya menjalankan ini artinya nanti saya akan menjalankan 4 atribut ya teman-teman sorry bukan 4 atribut tapi 4 file migration nah sedangkan kebutuhan saya itu hanya 1 file saja yang ingin saya generate gitu ya yaitu file create news table ini nah sehingga saya akan saya perlu menambahkan flag disini ya yaitu flagnya bentuknya path seperti ini kemudian untuk bisa masuk ke file ini saya perlu ke database dulu database kemudian slash kita masuk ke migration nah ini dia migration kemudian saya masuk ke filenya nah ini filenya namanya panjang strateginya saya coba menggunakan fitur rename saya ctrl all ctrl a kemudian saya copy nah kemudian saya paste disini oke seperti ini ya oke kalau sudah yakin kita langsung enter saja nah ini sudah berhasil ya kita sudah berhasil melakukan migration untuk apa namanya untuk file create news table ini ya jadi kalau sudah berhasil kita cek untuk apa namanya tabelnya apakah ada ya di dalam database ini kita reload dulu oke disini kita tadi punya database nya namanya adalah db.campus.it nah ini dia oke kita sudah berhasil disini kita sudah berhasil membuat tabel news jadi nanti itu ada dua tabel yang tercipta yaitu migration ya nah ini mungkin untuk history atau lognya kemudian yang berikutnya adalah tabel news ini adalah tabel yang memang kita inginkan untuk strukturnya sudah sesuai ya jadi ada judul dan narasi yang saya tambahkan sedangkan id create and update ini adalah defaultnya seperti itu oke jadi tabelnya sudah berhasil kita kembangkan nah kemudian selanjutnya kita akan ini kita close dulu ya jadi kita close karena kita sudah berhasil melakukan migration kemudian kita langsung masuk ke bagian seedingnya atau ke bagian seedernya ya disini nah ini dia di seednya ini nah disini defaultnya itu ada database seeder tapi kita nanti akan membuat seeder baru ya file seeder baru oke kita clear dulu kalau misalkan migration tadi tujuannya adalah untuk membuat tabel di dalam database nah kalau seeder ini kita gunakan untuk menambahkan data atau insert data nah biasanya kan kita insert datanya dari sini ya fitur yang ada disini tapi dengan tapi Laravel itu sudah menyediakan fitur untuk insert data melalui seeding ini ya atau seed atau seeder ini oke seperti itu nah cuma nanti kita agendanya adalah ingin menambahkan sebanyak 100 data teman-teman nah sehingga nanti kita mungkin perlu menggunakan pustaka packer ya yang sudah ada yang tinggal nanti bisa kita gunakan oke jadi kita langsung masuk ke seednya dulu di bagian seeder kita akan membuat seed baru ya disini ya kita ke dokumentasinya dulu teman-teman nanti bisa masuk ke bagian seeding nah setelah masuk ke seeding kita langsung buat saja seedernya dengan menggunakan perintah ini kita copy dulu kita paste disini ya teman-teman kita paste nah ini dia untuk nama seedernya saya buat saja news seeder nah seperti ini ya news seeder oke kita enter saja oke nanti disini akan nambah dia nah ini dia jadi ini adalah file seeder yang sudah berhasil kita buat ya di dalam file seeder ini ada satu buah metode atau function ada disini function run ya oke jadi kita akan membuat perintahnya disini ya tapi tadi sesuai dengan yang saya sampaikan jadi kita akan menggunakan fakir disini ya sehingga teman-teman kalau mau menggunakan fakir ya karena fakirnya itu sudah ada disini ya defender ini kemudian disini sudah ada fakir PHP ini ya jadi kita bisa langsung gunakan saja ya untuk menggunakannya teman-teman bisa menambahkan di bagian header nya kita use fakir kemudian backslice kemudian disini factor nah ini dia as fakir ya nah seperti ini oke kita save dulu jadi ini gunakan backslice ya teman-teman oke kalau sudah seperti ini kita langsung buat variable disini untuk menampung apa namanya untuk menampung pustaka atau library ini ya nah ini saya panggil saja as fakirnya ya yang kita panggil adalah yang nama aliasnya ini fakirnya kemudian disini kita panggil metode create nah ini dia create seperti ini oke seperti ini saja ya jadi sebenarnya disini kita bisa tambahkan lokali ya jadi lokali itu kalau kita masuk ke fakir PHP nah ini dia kita coba masuk oke jadi kalau disini sebentar saya cek dulu kita cek dulu ya lokalinya itu disini nah ini ada lokalinya ya jadi lokalinya itu kita ingin menggunakan data-data dari negara mana misalkan untuk nama gitu ya nama itu kan udah pasti beda nama Indonesia dengan nama India itu udah pasti beda nah cuma di Indonesia itu masih terbatas ya teman-teman sehingga kita mungkin menggunakan defaultnya saja ya kalau defaultnya itu adalah inggris ya nah seperti ini kita gunakan yang defaultnya saja ya jadi defaultnya itu adalah inggris kalau nanti misalkan mau menggunakan yang Indonesia bisa menggunakan ID ID sekali nah cuma kan terbatas ya untuk melihatnya itu mungkin bisa langsung ke vendor saja disini vendor kemudian masuk ke fakir PHP nya kemudian nanti masuk ke SRC nya masuk ke fakirnya lagi kemudian ke provider nya nah ini ada banyak ya nah ini kode-kodenya ya kalau Indonesia itu ID ID nah ini dia oke kita gunakan yang default saja ya teman-teman oke kita lanjut seperti ini saja mungkin cukup nah kemudian saya akan buat looping disini atau perulangan karena kita ingin melakukan menambahkan data damage nya itu atau data fake nya itu sebanyak 100 gitu ya saya buat variable i sama dengan 1 dimulai dari 1 kemudian dollar i itu kurang dari sama dengan 100 misalkan kalau ingin menambahkan data sebanyak 100 kemudian buat increment nya disini dollar i plus plus nah seperti ini oke kalau sudah tinggal kita masuk ke dokumentasi Laravel lagi ya jadi disini ada nah ini dia sudah ada perintahnya ya kita tinggal copy saja kita copy nah kita paste di dalam sini di dalam perulangan ini sebagai statement ya dia nah kita paste disini oke kalau sudah attribute yang ada disini itu sesuaikan dengan attribute yang kita miliki ya jadi kalau kita lihat disini kita cuma punya 2 attribute yang ingin kita isi ya kalau ID itu kan tidak perlu karena auto increment create add sama update itu tidak perlu ya jadi tidak masalah karena disini boleh 0 nilainya atau value nya nah yang perlu kita isi hanya judul dan narasinya saja oke jadi kita hanya perlu menambahkan judul di bagian ini judul dan narasi nah seperti ini yang password kita hapus karena kita tidak tidak punya attribute dengan nama password nah ini judul dan narasi ini sesuai namanya disesuaikan dengan attribute yang ada di tabel news nya ya yang ada di tabel yang kalian buat oke kemudian ini saya hapus karena kita menggunakan faker ya jadi kita ambil variable faker nya kemudian tanda panah nah jadi disini karena judul itu bentuknya kalimat ya karena judul itu bentuknya kalimat kita bisa lihat formatnya yang text atau paragraph disini nah ini sudah ada ya jadi untuk judul nanti kita bisa gunakan sentence yang tiga gitu ya yang katanya ada tiga oke kita gunakan sentence yang tiga kata seperti itu kemudian untuk yang narasinya mungkin narasinya ini agak banyak ya dollar faker kemudian tanda panah ini kita gunakan paragraphs ya yang ini paragraphs nah ini data paragraphs oke kita gunakan paragraphs perlu teman-teman perhatikan disini contohnya sudah ada jadi ada yang bentuknya array atau list ya disini ya atau data collection ini juga datanya collection kalau mau nanti datanya string itu gunakan perintah true seperti ini ya misalkan saya mau mencetak dua kalimat dan stringnya saya set true disini ya oke jadi disini saya bisa tambahkan paragraphs yang ada s nya kemudian sebanyak tiga kalimat tiga paragraf atau tiga kalimat oke kemudian text nya kita true kan disini kita set true nah seperti ini oke komanya saya hapus oke seperti ini kalau sudah selesai kita mungkin kalau sudah yakin ya jadi kita akan menambahkan sebanyak seratus data nantinya disini ya jadi ada seratus data oke kemudian ya ini sudah benar ya silahkan dicek lagi jangan lupa untuk menambahkan header packernya ya untuk menambahkan packer di bagian header nya ini nah sebenarnya tidak perlu ditambahkan disini bisa jadi disini tinggal kita buat packer slice factory ya disini bisa juga nah seperti ini oke nah seperti ini oke kita langsung jalankan nah untuk menjalankan seeder itu nanti kita menggunakan perintah yang berbeda dengan yang sebelumnya jadi kalau kita buka di dokumentasi Laravelnya ini teman-teman nanti bisa menggunakan ini ya perintah di php artisan di bisit atau nanti kalau mau spesifik gunakan perintah yang ini ya tapi ada beberapa kasus itu kalian harus menjalankan ini dulu composer dump auto load ya jadi kalau misalkan ini terjadi error tidak bisa kalian bisa jalankan ini dulu seperti itu oke kita ambil yang ini ya karena kita mau men apa namanya menjalankan kelas yang spesifik ya jadi kelas yang kita jalankan itu adalah yang kelas namanya itu adalah news seeder nah ini saya hapus nama seedernya nama kelasnya ya nama kelasnya itu adalah news seeder nah harus kita sesuaikan dengan nama kelas yang ada disini ya oke kalau sudah yakin kita enter saja oke jadi disini ada kendala insert into user oke kendalanya di bagian user karena ini adalah tabel user ya teman-teman sedangkan kita tidak punya tabel dengan nama user kita hanya punya tabel dengan nama news disini ya jadi kita perlu mengubah ini menjadi news oke kita save dulu ini saya clear kita kembali jalankan perintah yang tadi ya yaitu news seeder untuk kelasnya oke sudah berhasil teman-teman kita pastikan nanti datanya itu bertambah sebanyak 100 ya oke kita reload dulu di bagian tabelnya nah ini ada 100 data harusnya ada 100 data ya ini ya kita coba cek dulu oke nah ini ada 100 data oke sip jadi ada 100 data kita sudah berhasil menambahkan 100 data nah jadi kalau sudah berhasil ya sudah selesai untuk bagian seedingnya atau seedernya ya jadi kita sudah selesai kita tidak lagi tidak ke seeder lagi ya atau tidak akan menggunakan seeder lagi karena tujuannya hanya untuk menambahkan data ya oke seperti itu nah untuk bagian berikutnya kita langsung masuk saja ke ini ya kita langsung buat controller dan model ya karena Laravel itu kan dia menggunakan design patternnya itu adalah MPC ya model view controller nah sehingga kita perlu menyiapkan model dan controllernya sedangkan view tidak karena kita disini kasusnya tidak membuat interface ya teman-teman jadi view-nya kita abaikan kita hanya membutuhi bagian controller dan juga modelnya saja seperti itu nah yang pertama kita buat adalah saya akan membuat controllernya dulu ya kita langsung buat saja setelah selesai buat controller kita langsung buat modelnya oke untuk perintahnya adalah php artisan make oke yang mau kita buat itu adalah controller nama controllernya nanti adalah API API news controller nah seperti ini API news controller oke nah ini sudah berhasil kemudian yang kedua kita akan buat php artisan make kita akan buat model jangan sampai disini ada spasi atau kalian buat seperti ini karena nanti akan edit ya oke php artisan make kita akan buat model nama modelnya nanti adalah news nah seperti ini saja oke kita enter nah disini kita udah berhasil kita cek dulu untuk controllernya itu ada di dalam app kemudian http kemudian controller nah ini dia API news controller sudah kita buat kemudian untuk modelnya juga sudah kita buat yaitu news.php oke jadi ini dan ini nah seperti itu kita sudah berhasil membuat dua layernya jadi untuk file di layer controllernya dan file di layer modelnya nah kita akan kelola dulu bagian modelnya teman-teman jadi disini model di bagian model itu tidak banyak ya pastikan kalian pilih model yang barusan kalian buat karena disini defaultnya ada model user kita tidak akan menggunakan ini kita masuk ke news.php model yang barusan kita buat kita masuk disini ke dalam kelasnya kita bisa menambahkan disini protected kemudian dollar table kemudian disini adalah nama table yang mau kita acu ya yaitu table news nah jadi nanti untuk model news dia akan mengelola table news jadi semua yang berhubungan dengan tata kelola atau manage di bagian tabelnya perubahan data penambahan data penghapusan dan semuanya itu nanti dikelola oleh model news ini seperti itu karena kita hanya menampilkan data jadi kita hanya perlu ini saja nanti casenya akan berbeda kalau misalkan kita akan melakukan penambahan data nah ini bisa disimak di video Laravel backend untuk bagian ini kita cukup ini saja teman-teman jadi hanya ini saja nah untuk mengujinya mungkin kita perlu menggunakan tinker disini kita php artisan tinker nah seperti ini kita coba menampilkan data dulu ya apakah bisa dengan menggunakan model ini jadi app kita masuk ke app nya dulu kemudian backslice nama modelnya nama modelnya adalah news news kemudian kita panggil data pertama sama saja disini dengan menggunakan metode first nah seperti ini oke saya enter saja nah jadi ini adalah data pertama ya data dengan id ke satu nah kalau kita perhatikan data id ke satu yang ini oke nah ini sesuai ya jadi datanya adalah data pertama kalau menampilkan semua data mungkin nanti bisa diganti dengan all ya plus ini bisa diganti dengan all oke seperti itu artinya model kita sudah berhasil dan bisa kita gunakan nantinya oke kita exit dulu di bagian tinggarnya oke exit dulu jangan lupa exit ya kalau tidak exit nanti kemungkinan ya tidak bisa untuk menjalankan perintah-perintah berikutnya kita exit dulu oke kita sudah exit ya ini sudah goodbye kita clear lagi oke model kita sudah selesai jadi mungkin akan saya close saja supaya tidak mengganggu nah mungkin untuk bagian ini adalah bagian yang intinya karena ini adalah bagian dimana kita membuat Threshold API-nya ya oke jadi ada 3 file yang akan saya buka disini file yang pertama itu adalah di bagian routes-nya ya saya akan menggunakan ini ya file API nah kita akan nanti membuat routing-nya itu di file API.php di dalam routes oke kemudian yang kedua adalah controllernya nah kita tempatkan disini oke seperti itu ini akan saya tutup supaya mungkin tidak membingungkan nantinya nah seperti ini jadi ingat ada dua ada file API.php yang ada di bagian route ya route yang ini ada di bagian route dan file API News controller yang ada di app kemudian ada di HTTP dan ada di controller ya seperti itu oke kita langsung buat saja disini untuk bagian API-nya di API.php di bagian routing-nya saya tidak akan menggunakan autentikasi ya disini kita akan langsung masuk saja tidak ada API key-nya juga jadi ini adalah yang basic sekali ya yang sederhana sekali oke kita akan buat route-nya disini route kemudian kita get ya nah disini kita buat request-nya jadi nanti kalau ada request seperti apa maka nanti dia akan mengirimkan datanya gitu ya oke jadi nanti disini mungkin kita buat apa ya news aja lah ya news news slice versi 1 karena biasanya standarnya itu ada versi ya kemudian search karena kita mau buat layanan untuk pencarian ya jadi kalau ada request seperti ini maka nanti dia masuk ke API sorry kita buat bentuknya string API news controller kemudian add disini kita akan buat metodenya adalah cari apa ya cari berita search news atau cari berita cari berita saja nah kita gunakan bahasa Indonesia ya jadi nanti ketika ada request seperti ini di URL maka nanti dia akan masuk ke controller yang namanya API news controller dan dia akan mencari metode yang namanya cari berita nah kita masuk ke sini kita buat metode yang namanya adalah cari berita ya sebelum kita buat metode cari berita kita akan import dulu model kita disini ya jadi kalian bisa menambahkan use kemudian app kemudian backslash disini kemudian nama modelnya ya yaitu news nah ini dia ya jadi jangan lupa ditambahkan dulu kalau tidak nanti ya tidak bisa newsnya nanti tidak kebaca kalau tidak ditambahkan oke kita langsung masuk saja disini kita akan buat public function namanya tadi adalah kita sesuaikan dengan nama yang disini cari berita cari berita seperti ini kita tambahkan request karena nanti kita butuh mengambil value yang ada di textboxnya nah ini dia oke kemudian yang pertama kita lakukan adalah saya akan membuat variable cari yang mana variable cari ini adalah variable yang menampung value yang kita yang akan dituliskan di dalam textbox ya yang akan di inputkan di dalam textbox nah nama textboxnya nanti name name daripada textboxnya nanti kita gunakan queue saja seperti ini nah kemudian kita langsung masuk ke saya akan buat variable kedua ini adalah variable untuk menampung hasil pencariannya ya nah misalkan disini apa ya berita berita aja berita atau news news sama dengan oke kita panggil modelnya oke nama modelnya bukan berita tapi news oke titik 2 ya bisa ya nama modelnya adalah news ya benar nama modelnya adalah news kemudian kita menggunakan close aware disini karena untuk query apa namanya pencarian itu dia menggunakan like ya nah kita mau melakukan pencarian berdasarkan apa ya jadi disini kita sudah punya judul jadi kita melakukan pencariannya nanti berdasarkan judulnya judul seperti ini koma kemudian kita menggunakan kata kunci like ya ini adalah query query untuk pencarian kemudian disini kita akan tempatkan kita akan panggil variable carinya cari ini kemudian kasih percent di sisi kanan dan sisi kirinya nah jadi ini kata yang kita cari itu boleh dimanapun boleh di tengah di kiri dan di kanan seperti itu oke kalau sudah tinggal kita tambahkan panah kita tambahkan metode get untuk nanti supaya kita bisa menampilkan datanya oke seperti ini oke kalau sudah kita langsung buat if if ini untuk pengecekan apakah data yang dicari itu ada atau tidak gitu ya jadi if dollar news metodenya apa ya is empty apakah ada atau tidak gitu ya kalau misalkan ada sorry kalau misalkan tidak ada maka dia akan mengirimkan respon disini oke sorry respon json respon nah ini kalau misalkan tidak ada dia akan mengirimkan respon berupa oke ini dulu responnya nanti itu adalah berapa ya 400 misalkan kalau respon gagalnya ya ini kemudian disini yang dikirimkan nanti bentuknya adalah array kemudian arraynya apa ya disini keynya yang pertama sukses seperti biasa lah kita pakai yang biasa aja oke ya suksesnya false false karena datanya gagal gitu ya gagal ditampilkan karena tidak ada datanya gitu kemudian yang kedua kita langsung ke datanya saja nah disini oke sebentar kita majukan ke depan nah seperti ini nah kalau ini kan kalau misalkan datanya itu tidak ditemukan ya is empty alias tidak ditemukan newsnya itu is empty alias tidak ditemukan atau tidak ada maka nanti datanya disini ya tidak ada gitu ya atau data tidak ditemukan nah seperti itu ya jadi disini responnya false gitu ya kemudian http respon code nya 400 ya ini respon untuk kesalahan atau kegagalan oke kemudian untuk else nya ya jadi else nya ini yang berhasilnya tinggal kita panggil saja respon jason nya respon jason nya disini hinder nya kita buang saja http respon code nya adalah 200 untuk respon yang berhasil kemudian disini sorry kita buat bentuknya array juga ya seperti ini list atau array oke kemudian disini saya buat sama success kemudian disini true ya oke ini untuk yang berhasil true kemudian data key data key data ini kita set datanya nah kita langsung panggil saja datanya data hasil pencariannya yang ini ya oh sorry bukan data tapi news nah ini dia seperti ini ya teman-teman oke seperti ini oke jadi yang pertama nanti kita akan kalau di pengujian postman itu nanti di bagian header nya itu sorry di bagian apa ya di bagian kolom textbook nya itu nanti kita bisa menyisipkan key nya itu queue kemudian value nya itu kalian mau mencari kata apa disitu gitu ya nah ini adalah value jadi dollar cari itu variable untuk menampung apa yang kalian tuliskan di dalam textbook nya kemudian ini apa namanya variable news ini menampung hasil pencariannya seperti itu kemudian ini adalah perintah jika datanya jika datanya tidak ditemukan maka dia akan mengirimkan respon seperti ini kalau datanya ditemukan maka dia akan mengirimkan respon seperti ini ya jadi kurang lebih seperti itu kita save dulu jangan lupa di save kita jalankan menggunakan php artisan serve nah seperti ini teman-teman bisa jalankan di dalam postman ya jadi di postman kalian bisa jalankan silahkan dibuka mungkin postman nya atau kalian menggunakan apa namanya ini extension postman bisa juga ya jadi disini sebentar kita coba cek nah ini kita pakai yang lama aja ya oke pastikan local separate laraven nya dijalankan dulu ya php artisan serve kalau tidak jalankan nanti ya nggak bisa gitu ya oke kita sebentar nah ini dia api nah ini dia alamatnya adalah http 127.0.0.1 portnya 8000 ya seperti ini sesuai dengan yang ada disini atau kalian bisa copy aja yang ada disini kita copy kita paste disini ctrl p nah seperti ini kemudian slice kita masuk ke api karena kita mau menguji apinya kemudian slice lagi kita masuk ke request yang ini nah ini kalian bisa copy aja supaya tidak tipu nanti mungkin di dalam api.php nya ya oke kemudian masukkan ke postman nya kita paste disini news slash v1 slash search kemudian nanti kita kasih tanda tanya oke langsung disini aja ya queue ya pencariannya itu queue sorry queue nah seperti ini queue value nya itu apa misalkan kita mau cari apa disini kita mau cari misalkan seat misalkan kata seat kita mau cari seat berarti saya bisa seat tuliskan seat disini oke metodenya kita gunakan gate disini karena kita mau mengambil data atau mau menampilkan data kita cek untuk hasilnya seperti apa disini ternyata ada kendala kita lihat oke mungkin saya coba cek disini ya kita copy dulu sebenarnya disini juga bisa ya di browser juga bisa karena disini kita tidak perlu menambahkan data oke API news oke ini ada kedobel ya ini slice nya kedobel nah ini dia datanya berhasil berarti disini kesalahannya itu slice nya kedobel nah jangan sampai kedobel slice nya oke kita zoom ini bisa di zoom tidak oke bisa di zoom ya nah ini alamatnya jangan sampai nanti tipu ataupun salah gitu ya untuk bagian ini oke jadi seat ini adalah kata yang ingin kita cari ya disitu key ini dari mana key itu adalah ini nah ini key nya name ya name di textbook seperti itu oke kalau misalkan disini kita cari siapa misalkan kkkk misalkan kita send kalau tidak ada harusnya dia menampilkan false data tidak ditemukan ya betul karena memang mungkin datanya tidak ada gitu ya oke kemudian kita mau cek pencarian data apa lagi disini apa ya ini key ya misalkan key nah seperti ini kita send kita coba cek apakah datanya ada true ya berarti kalau true itu datanya ada oke yang id nya 3 id nya 4 lumayan banyak datanya pengujian di browser juga boleh kalau misalkan teman-teman belum punya postman ya silahkan dilakukan pengujian di browser tinggal kalian nanti tambahkan tanda tanya ya kemudian tambahkan query string nya key itu untuk key nya seed itu untuk value atau nilai yang ingin kalian cari ataupun judul yang ingin kalian cari misalkan mau cari judul berita apa misalkan berita tentang game misalkan seperti ini ya nah sayangnya disini kan game tidak ada ya atau mau kita ganti coba saya ganti mungkin salah satunya disini game game oke kita coba cari ya ketemu gak ya kita coba cek dulu enter nah ada ya game nah ini yang dorosan saya ubah oke jadi seperti itu teman-teman untuk proses pengujiannya kalian bisa menggunakan apapun ya jadi nanti bisa menggunakan postman insom ataupun melalui browser juga bisa oke untuk bagian API news controller nya seperti ini ya jangan lupa tambahkan modelnya di import kemudian untuk bagian ini seperti ini ya untuk metode cari berita metode ini kalian sesuaikan namanya dengan yang ada disini ya seperti itu oke nah ini tadi sudah saya sampaikan ya seperti itu ini http response code nanti bisa kalian cari di google ya ada banyak ada 1 xx 2 xx 3 xx sampai 5 xx ya seperti itu kalau 2 xx itu 200 contohnya itu berhasil ya tapi sebenarnya ada banyak ini ada 201 202 dan sebagainya oke jadi seperti itu teman-teman untuk bagian berikutnya silahkan kalian kembangkan kembali kalau misalkan ada kesalahan atau error ataupun apapun itu kalian bisa tuliskan di kolom komentar oke jadi nanti kalau misalkan bisa saya bantu akan saya bantu seperti itu oke terima kasih semuanya sampai ketemu lagi di video berikutnya karena di video berikutnya kita akan menyelesaikan bagian client setnya ataupun bagian front endnya nah disini kita sudah berhasil membuat trashful API-nya kemudian akan kita consume akan kita patching datanya di bagian front end terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya